Intro Shalom Sebelum kamu mau tonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah Gak ada ruginya klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis saudaraku gratis Ayo dukung channel rohani ini untuk tetap eksis di youtube dalam menyebarkan kebenaran tentang firman Tuhan Dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermulihakan Haleluya Tanpa babi bu kita langsung saja ke inti pembahasan kita kali ini Yaitu tentang apakah Yesus Kristus dan Isa Almasi itu adalah sama atau tidak Untuk dapat menjawab pertanyaan ini bisa dibilang susah-susah gampang Yang paling tepat adalah menanyakan hal ini kepada ahli bahasa Dan yang penting ahli bahasa tersebut haruslah netral tidak memihak suatu agama apapun Untungnya saya kenal dengan salah satu ahli bahasa terhebat di dunia Yang dipercaya oleh agama apapun di dunia Iya betul Google Translate Kita tahu bahasa Inggris dari Yesus Kristus adalah Jesus Christ Kalau kita terjemahkan Jesus Christ dari bahasa Inggris ke bahasa Arab Inilah yang akan ditampilkan oleh Google Translate Ini ngomong-ngomong bacanya gimana ya terjemahannya Coba kita dengarkan baik-baik Almasi Haisa Coba kita dengarkan sekali lagi Almasi Haisa Almasi Eisa bukan sih Kalau di Indonesia sih disebutkan Isa Almasi ya Loh jadi sama dong Min Kok bisa jauh banget sebutannya Untuk apakah sama atau tidak akan saya jelaskan nanti Untuk kenapa sebutannya bisa beda banget Ya karena keterbatasan lidah tiap-tiap suku dan bangsa Nama kalau diterjemahkan memang kadang mirip Kadang agak jauh Misal Maria Dalam bahasa Indonesia ternyata sama dengan bahasa Yunani Maria Bahasa Inggris kita tahu menjadi Mary Dalam bahasa Arab Mariam Dalam bahasa Ibrani sama dengan bahasa Arab Mariam atau Miriam Disini kita lihat bedanya tipis-tipis ya Namun gak usah jauh-jauh Ada yang tahu nama Rasul Yacobus dalam bahasa Inggris Iya, John Ada yang tahu nama Rasul Yacobus dalam bahasa Inggris Iya, James Cukup jauh kan sebenarnya Begitu juga dengan nama Yesus Dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut Yesus Yang sebenarnya mirip dengan bahasa Indonesia yaitu Yesus Dalam bahasa Inggris kita tahu adalah Jesus Nah, dalam bahasa Arab Seperti yang Google Translate bilang Eisa Atau kalau kita bilang di Indonesia Isa Kita coba sebutkan semuanya Yesus Yesus Jesus Yesus Yesus Yesua 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 Yesa 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 Yesua Yesua Yesa Ternyata mirip-mirip juga ya sebenarnya Sedikit menjelaskan tentang Kristus Yang berasal dari bahasa Yunani Kristus Yang dalam bahasa Arab adalah Al-Masiyah Atau dalam bahasa Ibrani Mesias Ini bukanlah sebuah nama Namun adalah sebuah kelar yang artinya Yang diurapi Baik Kristen maupun Islam percaya Bahwa Yesus atau Isa adalah Kristus atau Al-Masiyah Yang artinya Yesus atau Isa adalah orang yang diurapi oleh Allah Lalu apakah Yesus dan Isa adalah sama? Seperti dijelaskan di atas Yang dimaksud adalah sama Namun yang perlu kita ketahui Cerita tentang Yesus atau Isa dalam Alkitab dan Al-Quran adalah berbeda Yang mana yang benar? Tentu kalau tanya saya Saya pasti jawab Alkitab yang benar Alasannya sederhana Penulis Injil semuanya hidup di jaman Yesus atau Isa Sedangkan penulis Al-Quran hidup 600 tahun setelah Yesus atau Isa lahir Oke, kamu boleh berdebat apapun di kolom komentar Setidaknya ada beberapa hal yang Alkitab dan Al-Quran sepakat Pertama, Yesus atau Isa adalah pribadi yang diurapi oleh Allah Kedua, akan datang nantinya Al-Masiyah Dajjal atau Anti-Kristus yang akan melawan Yesus atau Isa di akhir jaman nanti Terakhir, pada hari kiemat nanti Yesus Kristus atau Isa Al-Masiyah yang akan datang ke dunia Coba kita renungkan Apakah benar Isa Al-Masiyah hanyalah seorang nabi? Kenapa akan ada Anti-Al-Masiyah atau Dajjal yang akan dilawan Isa Al-Masiyah nantinya? Kenapa Isa Al-Masiyah yang akan datang di hari kiamat nanti? Bukan Allah atau Allah sendiri? Untuk kamu yang sudah tahu jawabannya Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih yang kamu telah tonton video ini sampai habis Jika kamu merasa terberkati Like dan bagikan video ini Supaya lebih banyak lagi orang yang tahu akan kebenaran Yesus Jangan lupa untuk ikuti sosial media kamu yang lainnya juga ya Ada pertanyaan? Add WhatsApp atau lain kami saja Tuhan Yesus memberkati Bingung? Tanya Alkitab saja Tanya Alkitab Sari kata Muhammad